Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mbak Vivi, selamat sore Mbak Vivi, alaidayah ya Selamat sore Mbak Hanyini Bapak Ibu sekalian teman-teman peserta webinar pada hari ini Hari ini adalah webinar keempat media akademi Yang temanya adalah percaya diri berbicara di depan publik Hari ini media akademi mungkin di bulan Mei ini Sudah menyelesaikan empat kali webinar Dan Alhamdulillah selalu mendapatkan masukan-masukan berharga Dari para peserta dan juga para narasumber yang ikut meramaikan webinar kami Sebagai informasi, media akademi adalah salah satu unit bisnis baru Di bawah Media Group News Di mana beberapa di antaranya selain ada media-media pemerintahan kami Yaitu Metro TV, Media Indonesia, adalah Pungkos, Medcom.id, ada MetroTVNews.com Lalu ada event organizer kami yaitu IDM Dan juga ada perusahaan transmisi Media transmisi Indonesia Dan media akademi adalah sebuah unit baru yang selalu ingin berusaha menampilkan hal-hal baru Dan hari ini kami sangat berterima kasih sekali Mbak Vivi Yang selalu menyapa kita setiap hari Dan membagikan kisah-kisah baik dan penting di Metro TV Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian Hari ini topiknya adalah bagaimana percaya diri berbicara di depan publik Dan kita tahu bahwa Mbak Vivi Alidah Yaya sudah memiliki pengalaman yang sangat luar biasa Sejak tahun 90, sekian ya Mbak, 66 itu di depan Lalu di Metro TV, ibaratnya kalau di Metro itu sudah menjadi ibunya teman-teman gitu ya Kita kesayangannya selalu manggilnya Mami, Mami sayang gitu ya Jadi memang hari ini saya ingin mendengarkan cerita atau mungkin sharing Apa sih yang harus dilakukan oleh kami-kami atau mungkin kita-kita semua yang ingin menjadi percaya diri berbicara di depan publik Dan mungkin nanti kita bisa buka sesi tanya-jawab di akhir presentasi Mbak Vivi Dan saat ini saya persilahkan Mbak Vivi untuk bisa memulai presentasinya kurang lebih 15-20 menit Mbak Karena kalau melihat dari peserta yang banyak ini pasti banyak yang mau tanya dan mau mendengarkan cerita-cerita menarik dari Mbak Vivi Silahkan Mbak Vivi Alhamdulillah, Mbak Henny Puspita Sari, terima kasih Kalau yang minta Media Academy harus siap dong ya, nggak boleh nolak begitu ya Untuk Bapak Ibu, teman-teman yang bergabung dalam kegiatan Media Academy untuk tiang hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam hangat untuk semua yang bergabung Terima kasih sebelumnya Kalau bicara soal komunikasi ya, setelah mengalami berbagai naik turun pengalaman Begitu ya Mbak Henny dan Bapak Ibu Saya sampai di suatu titik ya bahwa untuk saya pegangannya nomor satu nih yang saya pegang sebelum nanti saya share beberapa tips ya Adalah nomor satu tuh sebenarnya kita harus lebih banyak mendengar Itu harus saya ulang bukan hanya ke orang lain tapi justru ke diri kita sendiri Karena dengan lebih banyak mendengar, saya pikir kita punya banyak bekal untuk berkomunikasi secara efektif Dan insya Allah kalau mau menyampaikan pesan kemudian mudah-mudahan jauh lebih diterima Kalau kita lebih banyak mendengar Karena pada saat kita mendengar itu disitulah sebenarnya kunci kita untuk paling tidak mendengar tone bicara lawan bicara kita Kemudian juga ya mengasah empati kita ini sebenarnya moodnya lagi oke atau lagi tidak tempat untuk kita menyampaikan sebuah pesan Atau sebuah permintaan begitu makanya sampai saat ini akhirnya setelah sekian tahun apa bergerak di bidang komunikasi mendengar itu nomor satu Mbak Henny begitu Kemudian yang berikutnya juga adalah soal mindset ya Mindset maksudnya gimana sih? Mindset itu adalah cara berpikir kita karena mau kita sudah bergadang menyiapkan materi Kemudian berusaha menghafalnya kemudian penampilan kita sudah siap kita sudah fit tapi pada saat mindset kita belum selesai Belum selesai dengan diri kita adalah maksudnya adalah kita sendiri masih belum bisa mengatasi rasa takut misalnya Kemudian kita masih sering kemakan misalnya ada orang yang komentar Ih kamu kok kurang oke nah itu dengan cepat mempengaruhi suasana batin kita nah Menurut saya itu yang harus kita bisa atasi karena orang itu tidak akan pernah berhenti komentar Komentarnya belum tentu menyenangkan hati gitu nah itu yang harus kita siapkan untuk menjaga batin benteng batin kita Apalagi mau presentasi besar kalau ada yang komentar tentang baju kita atau rambut kita langsung kita ciut Nah itu yang menurut saya kita harus mampu menjaga benteng batin gitu ya untuk siap tempur Kenapa saya bilang siap tempur sih Mbak Henny sebenarnya ini bukan soal perang ya tapi saya tidak mengecilkan Berbicara depan umum itu memang memang berbeda untuk setiap orang pengalamannya ada yang mungkin dari kecil Memang dia sudah ilo kuat dengan mudah dia berinteraksi dengan orang lain bisa ngobrol dengan berbagai Berbagai apa berbagai orang dengan latar belakang yang berbeda tapi ada orang-orang juga yang memang ini Tantangan ya begitu ya jadi memang harus ada effort harus ada usaha jadi saya tidak mau mengeneralisir bahwa Wah ini gampang kok semua orang bisa bisa melakukannya tidak karena setelah ketemu dengan banyak orang ternyata beda-beda pengalamannya Dan kita sebagai apa orang harus menghargai orang tersebut dengan berbagai kemampuannya begitu Makanya lebih tapi tapi yang pasti ini bisa dipelajari makanya itu yang mungkin saya mau share begitu ya Dan nanti saya dengan senang hati juga akan belajar bareng bersama para peserta webinar Media Academy Melalui pertanyaan-pertanyaannya tapi kalau untuk untuk saya Bapak Ibu nomor satu teman-teman adalah persiapan Persiapan ini tidak boleh kita terlalu menggampangkan ya mungkin ada yang mengatakan bahwa Ini kan cuma apa ya misalnya mau sambutan di lingkungan kompleks perumahan kita misalnya Kemudian nggak usah persiapan loh kenapa nggak usah persiapan masa nanti pada saat kita menyapa orang lain Misalnya Pak RT nya atau ada Pak RW lagi datang masa kita tidak ingin sih tahu namanya Karena kalau menyapa dengan Halo Ibu RW atau Pak RT itu kurang personal Misalnya kita misalnya menyapa dengan Pak RT nya namanya Andi SG Kemudian kita sapa Pak Andi SG selamat datang di kompleks kita Terima kasih perhatiannya fogging sudah dilaksanakan dengan baik Nah itu kan akan berbeda pada saat kita menyapa yang bersangkutan dengan nama lengkap Dibandingkan dengan hanya Bapak Ibu Mbak Mas begitu Itu satu kemudian persiapan yang berikutnya pada saat misalnya kita dapat undangan bicara Kita harus bertanya kepada Panitia Nuh ini acaranya apa? Kenapa dilakukan? Siapa Tuan rumahnya? Itu bagian menurut saya itu bagian dari persiapan kita Supaya nanti pada saat kita menyiapkan sebuah sambutan atau presentasi atau materi Kita tahu kita bicara dengan audience itu siapa Tidak mungkin kita misalnya menyampaikan sebuah pesan terkait misalnya sosialisasi peraturan yang baru begitu Kepada anak-anak SMP, SMA Kemudian itu akan berbeda materinya pada saat kita menyampaikan kepada masyarakat yang latar belakangnya sudah Punya latar belakang hukum, sudah biasa berorganisasi Nah itu pendekatannya akan berbeda Jadi salah satu persiapannya itu Dan satu lagi yang sering mungkin digampangkan adalah pada saat kita datang Ini bukan hanya mau undangan ke televisi ya Kalau televisi memang harus lebih kritis lagi kita Misalnya tempat duduknya di mana Kita misalnya diundang seminar saja jadi pembicara untuk sosialisasi Nah kita harus tanya nanti format tata letak pada saat kita akan berbicara itu seperti apa? Apakah kita akan duduk di sofa? Apakah kita akan sekedar berdiri di panggung dan mic itu kita pegang gitu? Ataukah kita hands free? Micnya nanti tangan kita bebas bergerak gitu ya Kemudian apakah ada podium atau tidak gitu Kenapa saya merasa ini sangat penting? Karena itu bagian dari bekal supaya kita lebih Jadi percaya diri Salah satu yang sering saya hadapi adalah pada saat Format acara itu duduknya di barstu Barstu tahu kan ya Bapak Ibu itu yang kursinya tinggi Nanti ada contohnya Jadi kursinya itu sangat tinggi Jadi bayangkan kalau kita datang dengan rok yang sudah di bawah lutut roknya Begitu Tapi pada saat duduk Rok itu akan naik menjadi di level paha kita Nah saya tidak akan Saya terus terang tidak akan merasa sangat nyaman ya Duduk 2 jam, 1,5 jam Kemudian harus mengatur letak kaki kita Sambil kita mikir presentasi kita gitu ya Kemudian duduk barstu itu kan juga biasanya kadang-kadang goyang-goyang Kebetulan kalau dapat yang tidak goyang-goyang ya tidak apa-apa ya Tapi yang kita harus pertahankan adalah postur tubuh kita, kaki kita Mendaratnya di mana dan pikiran kita gitu ya Nah itu juga tantangan Nah pada saat kita tahu mau duduk di barstu Saya biasanya akan lebih memilih untuk menggunakan katakanlah celana panjang Atau rok yang lebih panjang Supaya nanti saya kakinya tidak ribet gitu ya Dan kalau bisa nanti pakai haknya agak tinggi Aduh ini Dr. Anton dengerin pakai rok pasti tidak ingin Nah kalau untuk Riani misalnya ya Saya nggak akan terlalu banyak ngomongin rok deh ya Ada Pak Anton, Bang Benny gitu ya Nah tapi misalnya untuk pria Pria pada saat duduk di barstu Nah itu pastikan celana itu sama kaos kaki jangan balapan Begitu karena itu pasti keangkat Nah itu nanti pada saat difoto oleh media Indonesia Kemudian disorot oleh Metro TV Kebetulan kaos kakinya kurang matching sama cuanaknya misalnya ya Atau misalnya pakai baju batik yang terlalu ketat Sehingga pada saat kita duduk kita nggak bisa ngatur perut kita Kebetulan perut kita multiple pack gitu ya Bukan six pack tapi multiple pack Nah itu kan harus ditahan ya Bayangkan harus menahan perut selama dua jam Ya capek juga yang akhirnya nanti berakibat pada ketidakpercayaan diri Itu hal-hal yang menurut saya mungkin simple tapi mengganggu Nah ada juga yang kita kan biasanya kalau sekarang presentasi itu sudah punya clicker Kadang-kadang kita hands free Nah bayangkan misalnya Anda tipe yang menyiapkan cue card Ya jadi staff Anda sudah menyiapkan cue card Nah nanti untuk ngomong karena beranggapan bahwa nanti kita duduknya di sofa Sekali lagi jangan berasumsi tolong tanya Ini saya atau nanti Bapak Ibu merasa bahwa wah ini podium Kalau podium enak nih kita bisa taruh semua materi kita di atas podium Nah kalau ternyata tidak ada podium Terus kita harus berdiri freestanding Apa kabar dengan cue card kita Kemudian dengan microphone Bagaimana saat kita membolak-balikan cue card kita Atau catatan kita Ya itulah yang harus diperhatikan Kemudian jangan lupa tanya durasinya berapa lama sih Karena mempersiapkan pembicaraan untuk 10 menit Dengan 30 menit luar biasa berbeda Kalau 30 menit Bapak Ibu aduh Kita harus punya gimmick Gimmick bukan berarti yang kosongan ya Kita harus punya cara bagaimana berinteraksi Nah interaksi itu juga sebaiknya kita persiapkan Apakah kita mau melucu atau kita mau bertanya kepada audience Atau tuan rumah Nah itu harus didesign Supaya 30 menit mendengarkan orang itu aduh Luar biasa ya konsentrasi yang dibutuhkan Jadi jangan sampai nanti kita sudah siapkan materi 30 menit Terlalu membosankan Akhirnya pesannya tidak sampai Kurang lebih seperti itu untuk persiapan ya Dan kalau di TV Kalau di undang sebagai narasumber Atau mohon sekali lagi mohon Ini lebih kritis Tanya sama yang undang Ini rekaman Atau tapping Berapa lama Kapan mulainya Durasinya Kemudian temen-temen saya Siapa aja panel saya Siapa sih Siapa sih temen saya bicara Jangan sampai kita kaget ya Pada saat yang datang Itu adalah mungkin Lawan diskusi kita Yang memang berlawanan lah Pendapatnya dengan kita Misalnya kita tahu Itu berlawanan Paling tidak kan kita bisa mempersiapkan Tapi kalau khusus untuk tampil di TV Sesinya berbeda ya Mbak Eni ya Nanti ada sesi yang khusus Karena itu bicara soal virtual background dan sebagainya Jadi lebih spesifik Mungkin saya mau kasih lihat foto yang duduk di barstool Mbak Nggak tahu kenapa saya ingin berbagi ini Karena aduh Kalau melihat orang duduk di barstool tuh Kayaknya nggak nyaman banget Beda sekali dengan pada saat misalnya Kita bisa duduk di sofa Nah ini barstool Bayangkan kita harus tentukan Kaki kita mau duduk di mana Mungkin Bapak Ibu bertanya Ini kok teorinya begini ya Ini di awal Karena ini bekal Kalau menurut saya ini bekal Karena pada saat kita nyaman Comfortable dengan diri kita sendiri Insya Allah materi yang sudah kita siapkan Kuasai Lebih enak kita sampaikan Ya yang berikutnya Kita mungkin sampai ke penyampaian pesan dulu ya Setelah kita persiapan Sudah informasi yang kita dapatkan tentang acara Itu sudah kita miliki Kemudian kita olah Kita atur bagaimana agar menjaga energi Begitu ya Karena pada saat kita tahu Berapa lama dan audiensnya siapa Kita bisa atur nih Karena orang kalau dengerin Dan nonton sebuah presentasi 15 menit aja itu udah terlalu lama Karena memang daya konsentrasi kita kan berbeda Apalagi kita punya audiens punya handphone Ada yang ngobrol dan sebagainya Jadi mempertahankan ketertarikan audiens itu adalah sebuah challenge Challenge yang harus kita atasi sama-sama dengan persiapan Nah pada saat penyampaian pesan Tidak ada yang lebih penting dari kontak mata Bahasa tubuh Kontak mata ya gimana dong ya Gimana ya bicara kontak mata orang yang Apa yang dengarkan kita 100 orang Nah kalau saya biasanya begini Kalau kita bicara dengan hanya 3 orang Kita bisa bergantian Mengatur kontak mata kita begitu ya Tapi pada saat ada forum yang lebih besar International summit Seminar begitu ya Kita coba kita bagi ruangannya Jadi ruangannya itu Katakanlah kita bagi 3 atau 4 Nah pada saat kita bicara Jangan terlalu sering lihat catatan kita Pada saat kita menyapa kan kita tidak perlu dong lihat catatan Misalnya contohnya saja ya Saya mau menyapu Membagi bagian ruangan menjadi 4 Supaya saya bisa mempertahankan kontak mata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera Nah itu udah dapat 2 kontak mata yaitu Kiri Kemudian tengah Nah kemudian di kanan Jadi bagi saja Kadang kita menoleh ke kanan Kemudian kembali ke tengah Kemudian ke kiri lagi Ya tapi harus kelihatan natural Jangan kayak robot nanti 3 2 1 Ya boleh juga ya seperti itu ya Harus luas begitu Dan harus natural Dan kenapa harus natural Ya supaya orang merasa bahwa kita bicara dengan mereka ya tulus Karena berbicara secara tulus adalah sebuah senjata komunikasi yang luar biasa Kalau mereka atau lawan bicara kita tahu bahwa kita bicaranya ini tidak berlebihan Kemudian tulus Jujur Dan sensir Itu semua sama ya definisinya ya Ya mudah-mudahan mereka juga lebih mudah menerima pesan kita Insya Allah seperti itu Kemudian intonasi Aduh intonasi Sudah materinya luar biasa keren Dipersiapkan oleh seorang Benny butar-butar misalnya ya Wah udah materinya udah disiapin sama anak buahnya tuh Satu tim isinya 10 Materinya perfect begitu ya Terus Bang Benny datang ya Gak tahu mungkin abis dimarahin bosnya begitu Intonasinya tuh kayak sendu Aduh Bapak Ibu, teman-teman Sudah pasti Pesan yang luar biasa sudah disiapkan intonasinya sendu misalnya Ya stok beras saat ini Kita benar-benar surplus aman untuk satu tahun ke depan Tapi mana dong energinya Kok stok beras aman Tapi kok lemes misalnya ya Bang Benny di blok ya Makanya bicaranya stok beras gitu ya Kita kalau bicara stok beras aman, positive tone Ya intonasinya juga harus positif Intonasinya juga ya gak usah lebay juga ya Tapi intonasinya juga harus positif, happy, begitu optimistic, positif Nah itu yang bisa kita mainkan dengan intonasi kita Saya bilang mainkan karena ini adalah senjata yang juga sangat penting Banyak juga ya senjatanya udah eye contact, intonasi Karena itu semua satu paket Nanti kita bisa bahas sama-sama Karena intonasi dari penyampaian kita Ini mampu mempertahankan Tahankan kalau misalnya audience sudah mulai bosen Misalnya tiba-tiba Ya Bang Benny Begitu kan intonasinya semangat Bang Benny yang tadinya kabur langsung balik lagi konsentrasinya Misalnya seperti itu Kalau lugas sudah pasti sebaiknya kita bicara itu harus jelas A, I, U, E, O Harus jelas lafalnya Jadi jangan semua diseret-seret kalau bicara Kemudian pelafalan tidak jelas Nah kita juga harus jelas Karena kita harus membantu audience memahami kita Kalau pesan kita mau sampai Jadi kita jangan sombong sama audience Gak papa kita yang kerja Gak papa kita yang banyak approach kepada audience Karena kan tujuannya supaya pesan kita sampai Kalau kita terlalu kaku dan berjarah kepada audience Kemudian terlalu menjaga image Agar mungkin wajah kita jangan terlalu A, I, U, E, O Ya ada konsekuensinya Konsekuensinya mungkin audience yang harus lebih maju Maksudnya tadi apa ya Mbak Vivi ngomong apa ya Tadi si Vivi ngomong apa ya Nah sebaiknya jangan kita yang Kita yang approach Kita yang justru Lebih punya inisiatif untuk Mengajak audience memahami kita Dan dengan melafalkan A, I, U, E, O secara jelas Mudah-mudahan lebih kena pesan Satu lagi yang banyak saya lihat ya Memang karakter kan beda-beda ya Ada yang kalau bicara dia lebih cool Tenang Gak apa-apa Itu adalah bagian dari ciri khas masing-masing Tapi pada saat kita mau menyampaikan sebuah pesan Atau presentasi Mohon maaf energi kita itu harus Harus ada ya Karena siapa lagi yang akan antusias terhadap pesan kita Kalau bukan kita sendiri Kita mau meyakinkan orang Bahwa sebuah inovasi yang baru ini Akan mampu misalnya mengatasi pandemi COVID-19 Nah kalau kita menyampaikannya lemes Kemudian tidak ada energi Energinya datar-datar saja Ya bagaimana mau menjual ide itu ya Itu sebuah pertanyaan sih Saya bertanya Tapi bukan berarti kita harus Meletup-letup pada saat berbicara Itu juga saya tidak setuju Karena tetap saja harus sesuai dengan ciri khas Dari masing-masing karakter kita Itu dari penyampaian pesan Kemudian Aduh Kalau jadi pembicara ya Ya harus punya empati dong ya Jadi misalnya Mbak Citra Mas Sofiar Mbak Desi Itu harus Berempati Misalnya Katakanlah kita lihat bahwa Kok pembicara para audiens ini Kok udah pada ngantuk ya Kenapa ngantuk Misalnya Setelah makan siang Masuk sesinya Mbak Desi atau Mas Sofiar Mas Sofiar Asri Masuk sesinya Jadi pembicara Pas makan siang Oke Baiklah Itu adalah tantangan Karena habis makan Begitu ya Nah Jangan presentasinya dipaksain 25 slide Jadi kita harus punya empati juga Gitu loh Jadi oke Kalau memang presentasinya Enggak bisa 25 slide Ya memang harus diatur Makanya itu penting sekali Kita tahu Kita dapat Bicara itu jam Berapa Berapa lama Temannya siapa Supaya kita bisa mengatur strategi Atau enggak misalnya Setelah 6 slide Langsung deh Langsung Langsung kita misalnya Kasih video Biar menarik Atau interaktif Begitu ya Biar menarik Nah kemudian Nah kemudian misalnya Satu lagi nih Pernah dapat Apa Kesempatan bicara Itu Di sebuah tempat Yang memang Kalau sudah azan zuhur Ya udah harus Stop Karena memang harus Zuhur bareng Di masjid Gitu loh Nah itu kita harus berempati Kita bener-bener harus Culturally sensitive Jangan kita maksa Mau menyelesaikan Presentasi kita Sementara orang juga udah Gelisah Buat apa gelisah Jadi pesannya tidak sampai Begitu ya Kurang lebih seperti itu Terkait penyampaian pesan Nanti satu-satu Saya persilahkan untuk bertanya Begitu ya Tapi Sangat penting Supaya kita itu bisa Interaktif Itu bagaimana Supaya orang merasa Dilibatkan Jadi it's not a one way communication Karena mendengarkan One way communication Kalau datar Mohon maaf Itu sangat membosankan Begitu ya Kita berkaca pada diri kita Saja gitu Jadi sebaiknya Ada interaktif Interaktif caranya Bagaimana sih mbak Interaktif satu Kalau misalnya kita tidak punya Video-video ya Tapi sampai sekarang Boleh doang Ada video-video Misalnya ya Nah itu video Itu bisa menarik Gitu Kemudian ada yang berikutnya Adalah Pada saat kita mau interaktif Ya kita langsung tanya aja Sama audiens gitu Misalnya yang di depan Atau ibu Yang pakai kerudung merah Bu Nah langsung di sapa Ibu namanya siapa Tanya dulu namanya Oh namanya Ibu Mira Langsung Sapa nya langsung Dengan Ibu Mira Ada kedekatan Antara Pembicara Dan audiens Nah itu mudah-mudahan Bisa mencairkan Suasana Dan akhirnya Kembali lagi ke Materi Presentasi kita Begitu Nah Saya mau share beberapa foto Tapi udahlah Dilewatin aja Nah ini penting Mbak Henny udah 15 menit kali ya Apa Mbak Lanjut Mbak Lanjut ya Satu lagi sedikit lagi nih ya Jadi Jadi Kita kan biasa ya Kita itu namanya juga Kalau apalagi zaman sekarang Kita bisa melihat banyak sekali informasi Begitu Kita banyak melihat sosok-sosok yang bicara di televisi Atau di Youtube Atau di audio visual Begitu Nah Tapi mohon jangan terlalu mencontek Begitu Karena Yang paling penting adalah Justru kita tuh Harus jadi Versi terbaik dari diri kita Saya gak mungkin ya Langsung Berubah menjadi Benny Butar-butar Karena karakternya juga udah beda Ya Dia orang apa Saya orang apa Ya latar belakangnya apa Mungkin sama-sama kita jurnalis Tapi gak bisa Saya gak bisa Ngikut-ngikut jadi Doktor Anton Raha Rusun Gak bisa Udah beda Tapi You have to be the best version of yourself Gitu ya Misalnya Saya suka Michelle Obama Kalau bicara Ya Dia tetap rileks Dan sebagainya Itu Itu bolehlah kita ambil Rileksnya Atau cara dia berempati Begitu Nah itu Kurang lebih Kurang lebih seperti itu Jadi tetap Jadi diri sendiri Tapi jadi diri sendiri Itu bukan berarti Yaudah Memang Saya seperti ini Ya enggak juga dong Kan kita mau ya Kita jadi pembicara Yang punya pengaruh Kemudian didengar Begitu Ya itu kan Bukan tanpa belajar Bukan tanpa latihan Bukan tanpa kritik Itu biasanya kritik Yang paling Memacu kita Untuk menjadi lebih baik Karena kalau kita Dibilangin sama misalnya Anak buah kita Aduh udah bagus Bagus ibu Bapak bagus Pak Benny top Nah itu justru kita jadi Aduh Kita jadi kayak Puas gitu ya Nah itu Itu yang justru sebaiknya Kita hindari Kita harus cari orang-orang Yang bisa mengkritik kita Bahwa Kayaknya Fi Kamu kalau ngomong itu Terlalu Terlalu sering pegang-pegang Polpoint deh Tek 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 Gitu ya Atau misalnya kamu terlalu sering Benerin rambut Atau kamu kok Kayaknya terburu-buru Kalau bicara Nah yuk Kita introspeksi Dan berbesar hati Melihat beberapa Kelemahan kita Untuk kita Perbaiki Menjadi yang Lebih baik Gitu Jadi gak apa-apa Punya role model Kemudian kita Punya ciri khas Juga harus Kalau kan ada yang bilang Aduh ini Saya tuh susah deh Menghilangkan Aksen Makassar saya Ya misalnya Atau saya ini terlalu Jawa Timuran Loh gitu Loh gak apa-apa Kalau menurut saya Itu adalah bagian menarik Supaya Itu adalah Karakter Seseorang yang Tidak perlu dipaksakan Untuk dihilangkan It's part of your Branding Your communication Terus kemudian It's part of your image It's part of who you are Malah Malah menarik ya Jadi gak apa-apa Kita bangga dong Punya aksen Itu bahasa ibu kita Gitu Tapi jangan sampai aksen tersebut Merusak Atau Apa ya Membuat susah Yang mendengar itu Mencernanya Begitu Selama aksennya Tidak apa-apa Gak apa-apa Tapi kalau sampai Aduh saya gak ngerti itu Maksudnya apa ya Begitu ya Kurang lebih seperti itu Mbak Henny masih ada waktu gak ini Beberapa saat lagi boleh Mbak Oh boleh 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 Ada beberapa Impresi negatif ya Saya sering sekali ketemu sama orang-orang Itu kalau Misalnya Bu Dewi Mas Adnan Kalau misalnya Menggoyang Kan kita kalau Ngobrol Atau Bukan ya Di seminar Di panggung itu kan Kelihatan seluruh tubuh blokanya Nah Itu tuh biasanya Ada orang yang Goyang-goyang kaki Goyang kakinya tuh Bener-bener Goyang kaki tuh Antara dia tidak sadar Atau Dia memang nervous Sehingga pengejauhan tahannya itu Pada goyang-goyang kaki Atau main-main ballpoint Itu itu mohon dihindari Jadi pada saat Kita sudah dipersilahkan oleh MC Untuk maju ke depan Memberikan sambutan Atau menyampaikan Pesan kita Kemudian materi kita Itu kita harus alert Alert tuh adalah sadar Oke Saat ini saya sudah mulai direkam Saat ini orang sudah melihat saya Begitu bangkit dari tempat duduk Dan naik ke atas panggung Kita harus extra alert Gitu Karena jangan sampai kita Misalnya sambil mendengarkan Panelis lainnya bicara Begitu ya Kemudian kita tidak sadar Kita goyang-goyang kaki Nah itu luar biasa mengganggu Dan akhirnya Memancarkan kesan bahwa Kita mungkin nervous Kita tidak nyaman Berada di tempat ini Dan itu adalah Sebuah pesan Yang tidak perlu dinarasikan Tapi cukup dilihat Untuk orang memahami Oh she is nervous Atau oh dia tidak nyaman Dia sudah tidak ingin Berada di tempat ini Kemudian Bapak Ibu teman-teman Penampilan Aduh penampilan 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 Banyak orang yang bilang Aduh penampilan tidak penting Penampilan penting Bapak Ibu Jangan sampai kita salah kostum Jangan sampai kita Mungkin ya Zaman sekarang kan kita suka pakai Wah yang relax Sneakers gitu ya Tapi untuk acara yang Misalnya pelantikan Atau apa untuk Kita harus Karena penampilan itu Adalah bagian dari Menghargai tuan rumah Nah Saya Ingin tekankan Pentingnya menjaga penampilan Tidak perlu mewah Cukup sederhana saja Tapi sesuai Dengan dress code dan acara ya Mbak Yunita ya Kemudian ada Pak Eka juga nih Dari YKKI Jogja Halo Pak Eka Dan Mbak Ufi Penampilan penting loh Pak Nah jangan sampai maju Kemudian muncul di screen kan Kita kalau jadi pembicara tuh Di seminar Wah oke Muncul di screen wajah kita full Waduh Bapak Pak Eka lupa lakringa Minyaknya lupa Ya rambutnya Ada dua tuh Pak Belum disisir Nah Nah itu nanti kalau Ini kalau di kita-kita Gak apa-apa Pak Ini kan sesama temen Gak apa-apa Temen Media Academy Metro TV Nah itu Karena pada saat Bapak Mau menyampaikan pesan Mbak Yunita Mau menyampaikan pesan Orang itu akhirnya Fokusnya di Mengkilapnya Muka kita Atau kerudung yang mungkin Mungkin apa Apa Ketarik sedikit gitu Jadi mungkin hal ini terlihat Atau terasa sepele ya Cuman itulah Kita akhirnya fokus Salah fokus Pada hal-hal yang sebenarnya Bisa kita koreksi Di awal Kalau kita persiapan Nah Yang menarik juga nih Adalah Mbak Ibu Nofiani Ada Mbak Ibu Nofiani Ada Mbak Palupi Mbak Palupi Mbak Upi Itu Mbak Upi ya Mbak Upi Noya Ya ampun Aku deg-degan nih Ada Mbak Upi Mbak Upi Kita kan kalau ngobrolnya Jangan terlalu tegang ya Itu yang serba tegang Yang duduknya terlalu tegang Ya Atau misalnya Nengok aja Atau bereaksi saja Agak tegang Itu juga Bagaimana ya Bagaimana kalau kita relax saja Pada saat berbicara Nah untuk mencapai titik relax Tentu harus persiapan Nah mudah-mudahan tadi tips yang di awal Persiapan itu 50% Dari pekerjaan ya Bisa mengatasi Ketegangan-ketegangan Yang mungkin muncul Wajar Kalau tegang Saya aja ketemu Mbak Palupi Tegang Ya Oke Kemudian Pandangan mata Pada saat nih ya Kita misalnya Ada Mas Mas Dodi Mbak Mega ya Kita ini Berbicara Pandangan mata Ini pada saat Misalnya kita ditanya sama moderator Apa pendapat Anda Kapan kira-kira pandemi akan berlalu Ya Mungkin kita akan otomatis melihat ke langit-langit Begitu ya Gitu ya Aduh Saya nggak tahu Tapi bukan cara seperti itu Cara merespon Sebaiknya pada saat merespon Langsung ke moderator Langsung ya Ini karena kita webinar Saya bisa langsung lihat Bukanya Mbak Henny Tapi pada saat kita di Panggung biasa Itu kita harus langsung Eye contact Kita jaga kontak mata dengan Orang yang sedang berbicara dengan kita Misalnya Pada saat kita mau merespon Atau pada saat kita mau berbicara Kontak mata itu Menekankan kembali Bahwa Oh iya Orang tersebut ini Sedang berbicara secara tulus Kepada Anda Jadi mohon Kontak mata dijaga Dan matanya jangan nggak fokus Begitu Oke Nah Dalam penampilan itu Saya mau balik lagi Soal penampilan itu Kita suka banget ya Misalnya ada Saya lihat sih Di sini nggak ada yang pakai Keningcingat Saya merasa misalnya Kita pakai gelang gitu ya Saya bawa gelang nih Nah ini Pada saat kita misalnya Bergerak Memainkan tangan kita Ini pasti mengganggu gitu ya Karena audio itu biasanya sangat sensitif gitu Mungkin kelihatan keren di tangan Bagian dari fashion Tapi pada saat Anda mau bicara Dan ada microphone yang akan dekat dengan Anda Jangan terlalu banyak Pakai aksesoris yang menimbulkan suara-suara Ya Bang Benny ya Tolong cincinnya Jangan kebanyakan dipakai juga Khusus untuk Bang Benny Misalnya suka pakai batu-batu aki Untuk maju ke panggung Dan ada layar yang sangat lebar Pada saat maju itu Itu pasti Menggunakan tangan Itu kalau cincin Bang Benny Ini semua empat dipakai Merah kuning hijau Orang nggak fokus pada pesan Bang Benny Tapi fokusnya ke cincin Ya banyak banget tuh bagi satu dong Kurang lebih gitu Kemudian kalau impresi positif Ya tetap saja Penampilan Penampilan itu saya bilang Bukan terlalu kita harus berlebihan ya Penampilan yang penting rapi Tapi jangan terlalu menarik perhatian Sehingga orang itu fokusnya di penampilan kita Kita juga nggak mau terlalu berlebihan Punya apa Berpenampilan Karena berpakaian yang Yang terlalu Make up yang terlalu Apa Yang sasak yang terlalu tinggi mungkin Atau make up yang terlalu tebal Kalung yang terlalu banyak Ya kemudian Ya jangan sampai itu menjadi Pusat perhatiannya Nah tapi impresi positif itu adalah Justru juga bisa dibangun Melalui penampilan Jadi ini ada sesi khusus ya Kalau penampilan ya Mbak Henny Nanti kita bikin Bikin sesi yang lain lagi ya Kalau khusus untuk penampilan Impresi yang positif juga insya Allah Tadi mudah-mudahan suara saya jelas ya Jelas itu berarti adalah Saya menghargai forum ini Sehingga saya ingin meringankan beban Bapak ibu dan teman-teman Supaya bisa mendengar saya dengan lebih mudah Kenapa saya harus bicara jelas Saya sangat menghargai lawan bicara saya Ya itu kira-kira pesannya ya Kemudian yang berikutnya adalah Satu lagi nih kali ya Sebelum kita tanya jawab ya Tadi sudah ada masuk sih pertanyaan-pertanyaan Gestur tubuh Oke mendengarkan Ya tadi sekali lagi mendengarkan Yuk dengerin Mari kita dengarkan lawan bicara kita Kalau audiensnya banyak bagaimana mendengarkannya Bisa kita mendengarkan arusnya itu seperti apa Apakah arusnya sudah mulai ngobrol sendiri Ya sudah waktunya Untuk interaktif Kalau sudah kedengeran ya Ngobrol-ngobrol-ngobrol ya Kemudian yang sekali lagi Ini terakhir penutup soal mindset Mindset itu sangat penting Supaya kita percaya diri Kemudian tenang ya Pada saat mau berhadapan Apalagi yang nonton Doktor Anton Raharusun Ya harus hati-hati ngomongnya ya Karena pasti orang pinter banget Saya Insya Allah Mudah-mudahan Bisa selalu berperasangka baik Terhadap audiens Pada saat kita nervous Aduh Udah dong jangan Jangan Aduh nanti kalau salah Saya diketawain Itu aja udah Tidak berperasangka baik ya Atau nanti kalau saya salah sebut Atau saya ngeblank Nanti orang pasti berpikir Saya tidak cerdas Gitu Ya sebaiknya bagaimana Kalau kita balik mindsetnya Menjadi justru Oke Misalnya saya salah sebut Atau slide-nya kelengkap satu Mudah-mudahan audiens Akan memaafkan saya Dan menerima kesalahan saya Atau nanti saya minta maaf kan Jadi Berperasangka baik Kemudian Saya juga Mencamkan bahwa Semua akan baik-baik saja Misalnya Nah uzubillah min zalik Slide-nya Ada error Nah ada error Berarti kan akan ada jeda Nah itu kita Jangan kemakan Rasa Kita lebih baik Berhenti dulu Mohon maaf Bapak Ibu Sebentar ya Kita koreksi Kesalahannya Nah biar orang lain Yang akan Membantu kita Mengkoreksi kesalahan Dari slide tersebut Nah tapi Sambil kita tetap interaktif Makanya penting sekali Kita menguasai Materi Yang ingin kita Sampaikan Supaya Tanpa slide Tanpa presentasi pun Kita bisa Membawakan Presentasi itu Kurang lebih seperti itu Mbak Dan misalnya Tadi ada pertanyaan Saya lihat sekilas Mohon maaf saya tadi Karena sambil bicara Saya nggak lihat namanya Kalau misalnya Ada gangguan Gangguan apa tadi Pertanyaan dari mana itu ya Gangguannya misalnya Yang paling Aduh Yang paling bikin Ciut tuh biasanya mati lampu Tapi Kalau mati lampu Itu kan semua orang Mengalami hal yang sama Jadi bukan Bebannya tidak di kita Kalau memang mati lampu Ya mohon maaf Berarti memang harus Jeddah dulu Tapi Kalau mikrofon kita Yang mati Nah Itu yang harus Segera kita koreksi Jadi daripada kita Pukul-pukul mikrofon Duk-duk-duk Jangan Lebih baik nanti Kita pelan-pelan Mengkoreksinya Karena dengerin orang Mukul-mukul mikrofon itu Hal yang tidak nyaman Begitu Kurang lebih begitu Yuk kita mulai Tanya jawab aja ya Bang Benny nggak boleh nanya ya Baik Terima kasih Mbak Fifi Sangat menarik sekali Apa yang disampaikan ya Materinya nanti saya akan Kita akan kirimkan Pada Bapak Ibu Sekarang peserta Melalui Certificate yang kita akan kirimkan berikutnya Ini banyak sekali Pertanyaannya Mbak Tadi ada pertanyaan yang Kalau ditanya Terus nggak bisa jawab Atau gimana ya Maksudnya itu ya Jadi memang Beberapa pertanyaan yang menarik ya Boleh Mbak Henny aja yang pilih ya Moderator yang pilih ya Bapak Ibu teman-teman ya Mohon maaf ya Iya Memang tadi Ada beberapa contoh yang Mungkin sangat Typical ya Dari Pak Arief Wisudo Bagaimana cara mengatasi Demam panggung Jadi biasanya Kalau demam panggung Tiba-tiba Begitu sampai di panggung Blank semua Dan hilang Bagaimana caranya Yang sangat tinggal untuk Mengatasi demam panggung Mbak Perti Oke Pak Arief itu Ngeblank ya Jangan kelamaan dong Ngeblank 3 detik Nggak apa-apa Tapi kalau ngeblank Ngeblank terus Ya jangan dong Biasanya itu kita Kalau demam panggung ya Makanya itu perlu Nomor 1 persiapan Kita sudah Sebenarnya tanpa Presentasi aja Kita sudah menguasai Materi itu Seharusnya kalau jadi Pembicara levelnya Levelnya sampai di titik itu Dan saya yakin Pak Arief Sebenarnya mumpuni Begitu Nah tapi yang namanya demam panggung Pak Setiap orang punya Cara masing-masing Kalau saya Yang tadi itu Pak Saya mungkin setelah sekian lama Jadi jurnalis Jadi saya Oh mindset saya adalah Saya justru Berperasangka baik saja Sama orang Tapi ada orang yang punya ritual yang berbeda Ada yang berdoa dulu Ada yang mungkin dia latihan vokal dulu Pak Tapi jangan di depan panggung ya Pak ya Jadi untuk meringankan Merilekskan Semua tubuh kita Kita punya cara sendiri Misalnya Kita latihan vokal Pak Misalnya teriak Tapi jangan mungkin di mobil Supaya kita relax Kita teriak dulu Gitu ya Supaya tenang Atau Bapak punya bacaan-bacaan Misalnya Atau meditasi Seperti tarik nafas dulu Nah itu adalah sebuah perjalanan pribadi Pak Arief Untuk mencari tahu Yang mana cara untuk menenangkan diri yang terbaik Menurut saya Karena setiap orang itu caranya beda-beda Pak Arief misalnya Terjadi blank ya Bapak sudah menyapa audience Bapak sudah menyapa audience Kemudian Bapak mulai dengan materi Bapak Nah kemudian sampai di titik di beberapa paragraf ke depan Terkait dengan menyampaikan perkembangan Pelatihan di media academy Yang sudah sampai titik apa saja Nah itu misalnya Bapak blank Bapak blank Bapak lupa Sampai di titik poin kedua Gak apa-apa Pak Poin kedua Tarik nafas Tiga Dua Satu Masih tidak muncul poin kedua itu apa Bapak loncat ke poin ketiga Atau Bapak langsung nyambung Jadi jangan fokus ke blanknya Tapi Bapak langsung ngomong apapun Yang ada di benak Bapak Yang masih terkait dengan presentasinya Jadi jangan kaku terhadap diri sendiri Makanya tadi di bagian presentasi Ada yang namanya agile Agile itu adalah Bagaimana kita bisa segera menyesuaikan diri Dengan berbagai perubahan yang terjadi saat itu Jadi kita harus fleksibel Jadi jangan kaku Enggak Saya kan udah saya urut dari dua hari dua malam Bahwa presentasi saya itu urutannya harus seperti ini Pak kalau lagi blank Jangan pak Udah apa aja yang ada di kepala Itu yang diomongkan Nanti misalnya ingat Nah Bapak Ibu saya ingin kembali ke poin kedua Yang tadi belum saya sampaikan Poin kedua itu adalah A, B, atau C Kurang-kurangnya Gitu mudah-mudahan Bisa membantu ya Pak ya Tapi Pak harus banyak latihan Mungkin depan teman-teman Depan kaca Dan jangan takut-takut Mengeluarkan suaranya Pak Makasih Pak Arief Terima kasih Mbak Vivi Ini dari Mbak Emil Mbak Vivi Kan sekarang ini Di tengah pandemi Covid-19 ini Kita kebanyakan bicara melalui Layar seperti ini ya Mbak ya Ya Seorang publis di Humas Yang memang memiliki keterbatasan Untuk bicara di depan orang Jika suasana seperti sekarang ini Nah mungkin tipsnya dari Mbak Vivi Bagaimana melatih terus kemampuan Publish speaking Sementara kita belum bisa Ketemu langsung dengan orang Secara langsung begitu Jadi kalau Secara langsung kan Ada gestur Ada yang dirasakan langsung Mbak Tapi melalui Layar seperti ini Apakah ada Sedikit jalan Ataupun halangan Untuk kita berinteraksi Dengan masyarakat lain begitu Oke Justru tantangannya Lebih besar ya Mbak Henny Mbak Emil ya Tantangannya menurut saya Lebih besar Karena bayangkan ya Interaksi dengan manusia Itu hal yang sangat menarik ya Manusiawi sekali ya Jadi kan kita ada interaksi Misalnya Lawan bicara kita senyum Ya kita jadi ikut senyum Lawan bicara kita enerjati Kita juga jadi ikut semangat Nah sementara bayangkan Kita ada di ruangan Yang orangnya tidak ada Dan kita harus Melihat Layar gadget kita Begitu Nah bayangkan Berarti sebenarnya Sementara kita akan harus Menjaga Agar Kita juga Terlihat antusias Begitu ya Dan kita juga Ingin menyampaikan pesan bahwa I'm happy to be here And I'm happy Saya seneng Berbicara dengan Anda Nah itu bagaimana caranya Caranya adalah Bicaralah ke kamera Atau bicaralah Ke layar handphone Atau laptop Anda Seakan-akan Itu memang Anda sudah ngobrol dengan sahabat Sahabat sudah Yang sahabat lama Yang sudah Anda nantikan Pertemuannya Jadi memang harus Sambil dibayangkan Begitu ya Karena memang beda Interaksinya Cuma itu Yang bisa saya Apa Sampaikan Dan kalau Bicara soal gesture Memang harus Natural mungkin Natural mungkin Bisa dicapai dengan Bagaimana ya Ya natural mungkin Harus dicapai Pada saat Kita sudah nyaman Jadi misalnya kita Cari tempat Duduk yang nyaman Yang memang Nyaman supaya pada Saat kita satu jam Webinar kita Tidak pegel gitu ya Terus misalnya Mau berubah posisi Kita jadi Jadi bingung Kikuk begitu ya Jadi kita harus Nyaman dulu Dengan Dengan diri kita Dan yaitu Kalau saya Kontakt mata Dan seakan Berbicara dengan Sahabat lama Aduh benar-benar Manfaat ya Ini semuanya sahabat lama ya Mbak Sahabat lama Yang sudah kita lindukan Mbak Desi Pertanyaan banyak sekali Mungkin saya pilih-pilih dulu ya Ini ada beberapa Boleh Bahwa Mbak Grace Gak ada pertanyaan nih Grace hey DJ namanda Wow panjang sekali Ini soal Kadang-kadang kita pada saat Berbicara juga terkesan Terengah-engah Mbak Atau mungkin Pengaturan Seperti apa Dan Pelafalan yang baik Itu apa sih tips Yang sehari-hari bisa kita lakukan Sehingga nanti kita terbiasa bicara di depan publik Dengan baik juga Begitu Oh iya Itu dari siapa Mbak Henny sorry Oh iya Ini dari Ada beberapa ya Dari Mbak Mbak Lina Lalu Ada juga Mbak Siska Anggraini Bagaimana Bagaimana Caranya Lalu ada juga yang Kalau Cadel bagaimana Begitu ya Jadi mungkin ada beberapa yang saya rangkum aja Karena memang Oke Oh Gak kerasa ya Udahan ya Oke Gak apa-apa Tadi yang saya tangkap itu ada Terengah-engah ya Ya kalau terengah-engah ya berarti napasnya Tarik napas dulu dong Bapak Ibu Teman-teman Kalau sudah terengah-engah berarti Tubuh kita sudah memberikan sinyal Bahwa You need to take a breath Jadi harus tarik napas dulu Ya Kan lucu dong Mbak Masa berhenti tarik napas Gak apa Tarik napas itu caranya macam-macam Misalnya Ya Kita pura-pura mau minum Emang mau minum Ya pada saat bicara Berhenti Kalau kita udah terengah-engah Ya Kemudian Kita pura-pura minum Sambil tarik napas Gak apa-apa kok Jedak Tiga Dua Hitung aja dalam hati Tiga Dua Satu dalam Hitungan ketiga Kita tarik napas dalam-dalam Baik Bapak Ibu Saya lanjutkan Nah Pada saat Terengah-engah itu kan berarti Udah ada tanda bahwa Oh kamu tadi ngomongnya kecepetan Nah itu berarti Kita harus kalibrasi ulang speed kita Speed bicara kita kita kalibrasi Pada saat kita bilang Bapak Ibu Mari kita lanjutkan Tadi berhenti Nah pada saat disitu kita Pelankan sedikit speed kita Supaya kita tidak terengah-engah Kemudian kalau cadel Cadel gak apa-apa Kan kalau orang cadel bukan berarti pesannya tidak sampai Ini kan bukan soal kompetisi Berbicara yang paling perfect tidak Kalau bicara tentang komunikasi Kemudian berbicara di depan umum Nomor satu kita harus terima dulu Apa adanya bahwa memang kondisi saya seperti ini Saya dari kecil memang cadel Ya sudah gak apa-apa Tapi cadel kan bukan berarti Kita harus Apa Tidak percaya diri Cadel tetap bisa kok kita menyampaikan pesan Kalau ada orang yang tidak jelas silahkan bertanya Malah kalau menurut saya Kecadelan itu Kita jadikan ciri khas saja Bahwa misalnya Mbak Lailya Mbak Lailya cadel atau enggak nih Kayaknya enggak sih ya Oke Atau Mbak Fardila Mas Aditya gitu ya Misalnya cadel Bapak Ibu sebelumnya saya mau bilang bahwa Saya ini sejak kecil ini memang cadel Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu Kalau ada yang tidak jelas saya Silahkan langsung tanya saja nanti ya Kurang lebih gitu Mbak Nurul Bisa bilang seperti itu Jadi gak apa-apa kita Embrace saja Apa salah satu ciri khas kita Tapi tidak perlu berusaha untuk mengkoreksi kecadelan tersebut Itu sih dua pertanyaan yang saya tangkap ya Ini ada Ibu Ira Sulistio juga ya Ada Pak Azharul Amri Mbak Safitri Oke Ada pertanyaan lagi Mbak Henny? Ya ini ada Mbak Sebentar Kalau misalnya Mbak Pipi berbicara atau kita berbicara di depan publik Kemudian publiknya pasif Nah apa yang harusnya kita lakukan Mbak? Publiknya pasif? Ya Ada pertanyaan Enak dong Enak dong ya Nanyanya gak susah-susah tuh Kalau publiknya pasif Ya ada apa-apa It's okay Tapi maksudnya Kita juga Kalau mau berbicara di depan publik Ya kita ekspektasinya juga Jangan terlalu tinggi Jangan seakan-akan Aduh saya berharap nanti reaksinya adalah luar biasa Semua standing ovation tepuk tangan Gak usah juga sih Kita Gak usah terlalu ambisius Yang paling penting kan pesannya sampai Kalau publiknya pasif dan tidak kritis Sebenarnya enak Jadi kita jawabnya gampang gitu ya Nah tapi kalau misalnya publiknya pasif Dan sementara kita ada harapan untuk meningkatkan energi di dalam sebuah forum Nah itulah tugasnya kita udah siapkan pertanyaan-pertanyaan Supaya bekal kita untuk interaktif gitu Jadi misalnya kita langsung aja tanya Pak Eka Pak Eka Kalau di Jogja itu prakteknya itu seperti apa Pak? Apakah sejauh ini dengan dana sekian itu bisa sukses gak Pak Eka? Tanya aja Masa dia gak mau jawab sih? Gitu Atau misalnya Mas Dodi Mas Dodi Kalau misalnya di area Anda sejauh ini responnya seperti apa Kalau ada aturan-aturan yang tadi saya sampaikan Jadi justru banyak turun ke audience Kemudian tanya jawab saja langsung Nah udah kalau durasi memang sudah selesai sudah cukup Tapi jangan lakut untuk turun dari panggung untuk blending dengan para audience Tapi kalau Anda belum sampai di level itu Level itu adalah apa sih? Level itu adalah Loh saya mengatasi kegrogian saya aja masih perjuangan Kemudian saya mau turun ke audience Menyapa satu-satu saya bisa grogi Kalau belum sampai di level itu lebih baik tidak usah Begitu Jadi jangan sampai nanti atas nama Oh itu sih Mbak Vivi waktu itu mesen Kalau audience-nya pasif kita turun aja Sementara saya ngomong aja masih mungkin masih keringat dingin Misalnya mohon maaf Bapak Ibu Sebaiknya jangan Kalau misalnya kita masih belajar Dan masih mengatasi rasa nervous Sebaiknya kita jangan terlalu banyak mencoba Turun ke audience gitu Kurang lebih seperti itu sih ya Ibu Mega ada pertanyaan nggak? Ibu Mega waktu Ya ini dari Mbak Ramita Sari Mbak Vivi bertanya Katika Sari Ya bagaimana caranya untuk harus stay fokus Tidak melebar Kita bicara di depan publik Jadi tidak lebar kemana-mana Mbak Topiknya gitu Aduh Mbak itu memang harus fokus Mbak Karena kan kita biasanya durasi waktu bicara itu nggak lama ya Jadi memang tolong ingatkan diri sendiri Nah apa gunanya moderator itu juga itu sih Moderator bisa bantu kita untuk kembali ke presentasi kita Tapi sebaiknya memang itu menjadi bagian dari tanggung jawab kita sendiri sebagai pembicara Jangan biarkan diri kita melebar Itu it's part of our job untuk menjadi pembicara di depan publik Karena publik kita harus kita berikan penyampaian pesan yang terbaik Gitu ya kira-kira Mbak Lailia Ini dari Mbak Gray Ada Mbak Vivi Bagaimana caranya Pada satu laparan Apakah kita perlu menyampaikan ucapan maaf Mungkin jika ada yang kurang atau salah begitu Itu perlu disampaikan tidak Mbak? Saya sih tidak harus ya Kalau menurut saya karena kan kita durasi itu mahal ya Apalagi di TV ya Di TV itu mahal Pada seminar yang panelisnya 4-5 itu durasi juga mahal Kita bisa kan itu biasanya sudah basa-basi ya Mohon maaf ya kalau ada yang kurang nggak apa-apa Tapi kalau mau bicara Kalau menurut saya justru itu keputusan Anda sendiri sih Mau menggunakan durasi yang ada itu untuk menyampaikan Atau menekankan kembali pesan Anda Mengulang kembali pesan Anda Supaya nyos masuk gitu ya Kerelung hati para audiens Atau mau menggunakan itu untuk sesuatu yang Mohon maaf kalau ada yang kurang gitu ya Itu terserah sih Itu pilihan ya Tapi kalau saya misalnya waktunya terbatas Dan saya ingin sekali pesan ini diterima oleh audiens saya Saya akan gunakan ini untuk menekankan kembali Misalnya Bapak Ibu Jangan lupa ya Nanti kegiatan public speaking berbagi bersama Misalnya Vivi di Media Academy itu akan tayang tanggal 20 Mei Pukul 14.30 Jangan lupa saya lebih baik menggunakan durasi yang terbatas itu Untuk menyampaikan informasi yang menurut saya manfaat Tapi kalau Anda merasa itu adalah manfaat untuk meminta maaf Tidak apa-apa itu pilihan pribadi Iya Mbak Vivi akhirnya Mbak Mega ada pertanyaan ini Tiba-tiba Dari siapa Mbak Henny? Mbak Mega enggak Mbak Mega enggak Oke Ibu Mega Mbak Kalau kita sering diminta sambutan mendadak dalam suatu acara yang hadir Tapi tidak ada persiapan enggak Apa yang harus dilakukan? Oke Enggak mungkin enggak ada persiapan Enggak ada persiapan untuk menyiapkan sambutan panjang ya Tapi paling tidak Apa yang Ini ada tiga pertanyaan utama ya Yang harus kita misalnya dadakan nih Disuruh bos Kamu bikin sambutan Oke Satu Yang datang siapa? Ya Tamu VIP-nya siapa? Itu siapa? Your VIP Karena pada saat nanti kita mau menyapa Karena Kita kan kulturnya yang dituakan Kita hormati Enggak apa-apa kita Kita tanya itu yang kedua Yang kedua Yang pertama maksud saya Kemudian Mohon maaf kalau cepat-cepat ya Saya juga harus diingatkan nih Yang kedua adalah Pesannya apa Bapak Bapak ibu atasan saya Tanya Ini pesannya mau apa? Jadi isi pesannya apa? Enggak Pokoknya pesannya adalah Kita nanti kalau lebaran di rumah saja Enggak boleh keluar rumah Kalau mau silaturahmi melalui Apa? Melalui Zoom misalnya Jadi Tanya pesannya apa? Begitu Jadi itu saja sih pertanyaan yang harus diajukan Jadi Dari situ saja Kita sebenarnya sudah bisa menyiapkan Sambutan singkat Yang pasti Sambutan kita Ibu Mega Harus menyapanya personal Paling tidak untuk Yang kita tuakan Pini sepuh kita Kita harus sapa dengan nama Yang lain Gak apa-apa Bapak ibu Para peserta Gitu It's okay Gitu Terakhir mungkin Mbak Piti Pertanyaan terakhir ya Bapak ibu sekalian teman-teman Ini kayaknya Pastinya ada dua hari Dua malam Mbak Tapi nanti kita bikin lagi ya Bulan depan Mbak Piti Insya Allah Boleh ya Pak Anton Pak Anton Raha Rusun bikin lagi Mbak Piti Nah ini pertanyaannya dari Mbak Iwan Mbak Piti Bahwa Jika pada saat kita berbicara Tiba-tiba audiens bertanya Ya lalu kemudian kita Bertanya kepada beliau Tiba-tiba audiensnya juga lupa Apa yang mau ditanyakan Apa yang terjadi ini Mbak Jadi apa yang Iya enggak Oh Jadi audiensnya Lupa mau nanya apa Betul Dan kita juga lupa Mau menerima apa Oh oke Enggak apa-apa Itu Berarti ada waktu Tarik nafas ya Iya Jadi kalau misalnya Mbak Henni Coba Potong saya Mbak Terus Mbak Henni lupa nanya Kita praktek langsung Oke Nah ini Media Academy Potong Mbak Media Academy Boleh bertanya Mbak Piti Oh iya silahkan Mbak Henni Waduh saya lupa Mau tanya apa tadi Mbak Piti Mungkin lagi Enggak apa-apa Mbak Henni Nanti Mbak Henni Kalau ingat Potong saya lagi ya Oke terima kasih Oke Nah saya lanjutkan Bapak Ibu Tadi Media Academy ini Bisa memberikan Banyak sekali Ilmu-ilmu yang insya Allah Manfaat untuk Bapak Ibu Dalam berkomunikasi Kemudian membangun Sebuah Kerajaan Bisnis broadcast Mungkin begitu ya Jadi begitu aja Bapak Ibu Jadi Kalau dipotong Kemudian dia lupa Jangan Mempermalukan Orang lain Jangan Dia Walaupun dia mungkin Mungkin mengganggu Lupa Begitu Kemudian bikin kita ngeblank juga Tapi Mohon Kita tetap menghargai Orang itu Di depan umum Kita Jangan mempermalukan Saya ucapkan terima kasih Banyak kepada Mbak Fifi Aleda Yahya TV Corporate Communications Media Group News Atas waktunya Untuk hari ini Dan sebelum Kita tutup Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Ibu Bapak Ibu Terima kasih Insya Allah Manfaat ya Sampai ketemu di sesi berikutnya Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih Terima kasih Semuanya Mbak Upi Ada siapa ini ya Saya aksen dulu deh satu-satu nih Wah Coba disapa-sapa dulu nih Ada Mbak Citra juga Wow Ada siapa lagi nih Tadi ada Resa Mbak Mega Bang Beni Ini teman SMA saya Kayaknya ada Pak Sofi Oh Mbak Novia Ini temannya Mbak Heni nih Nah Itu kayaknya semuanya teman kita ini Ada Rizka Rizka Terima kasih Fardila Rahmiliza Terima kasih Mbak Yunita Terima kasih atas perhatian Tri Wahyu Budiarti Pancatirta Yasa Dari Papua Terima kasih Sudah bergabung Alhamdulillah Seru banget sih Terima kasih Indah Listia Ada izin Ibu Megawati Terima kasih pertanyaannya loh Mbak Grace Hedy kok gak nanya sih Oktaviani Herlina Savitri Putri Martino Yuda Sama-sama Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih Pak Mirdel sudah join webinar kami Mana-mana Pak Mirdel Mana Pak Mirdel Kita reuni Arel Muhammad Arel Muhammad Hello Hello Bang Benny Oh Bang Benny Eva Eva Yasmin Oh my God Ini sahabat aku Mbak Oke Eva Eva I love you I love you I love you Terima kasih Terima kasih banyak Mbak Vivi Oke Alhamdulillah Terima kasih yang lainnya ditunggu kegiatan Media Academy berikutnya Mbak Henny Sampai bertemu lagi Thank you so much Selamat teman-teman semua Bapak Ibu kalian Selamat lebaran Bye 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Sampai bertemu lagi Satu Anderhana